Hasil Liga 2 Indonesia Sriwijaya FC takluk atas KS Tiga Naga dengan skor tipis di babak pertama. Babak pertama laga antara Sriwijaya FC VS KS Tiga Naga pada lanjutan Liga 2 Indonesia Grup A, baru saja selesai. Sriwijaya FC harus kebobolan terlebih dahulu lewat tendangan penalti pada menit ke-34 babak pertama. Wasit Rihendra Purba memberikan hadiah tendangan penalti kepada KS Tiga Naga setelah striker Yosef Ostanija Malau dijatuhkan di kotak penalti. Tendangan penalti yang dicetak kapten tim KS Tiga Naga, Gulam Fadkur Rahman di menit ke-34 ke arah kanan atas jala tak mampu dihalau keeper M. Rizky Darmawan. Hingga Wasit meniupkan fluidnya skor tetap 0-1 untuk keunggulan KS Tiga Naga. Share, Comment, dan Like ya!